Saudara yang juga jadi sorotan adalah buronan otak pelaku pembunuhan terhadap seorang polisi yang terjadi di kampung Ponton, Palangkaraya Tengah, Kalimantan Tengah, tewas saat akan ditangkap akibat melawan polisi. Tersangka utama pembunuhan anggota Polda Kalteng di kampung narkoba Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tewas ditembak. Polisi terpaksa menembak tersangka karena melawan saat akan ditangkap. Tersangka sebelumnya kerap berpindah membuat polisi kesulitan menangkap tersangka. Namun akhirnya tersangka yang jadi otak pembunuhan dapat diringkus di Desa Muroi, Kalimantan Tengah. Saat akan ditangkap, pelaku melawan menggunakan sebelah celurit serta senjata jenis airsoft gun. Hingga akhirnya polisi menembak tersangka. Di Dusun Keramat, Desa Pantar, Ketamatan, Mentangai, Kapuas. Pada saat diamankan, pelaku sudah menyiapkan satu senjata airsoft gun dan juga celurit. Pada saat diamankan, pelaku berusaha melawan petugas menggunakan celurit untuk menyerang petugas dan akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur. 7 Desember lalu, seorang polisi yang bertugas di Bidokkes, Polda, Kalimantan Tengah, tewas dikroyok pelesan orang di kampung narkoba Palangkaraya. Pengeroyokan terhadap Aibda Andrewi Bisono menggemparkan seluruh jajaran Polda, Kalimantan Tengah. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV